Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara merakit rak portable untuk buku Nah ini adalah paket yang berisi rak portable tersebut Nah di dalamnya terdapat rangkaian atau kerangka untuk rak ini Jadi nanti teman-teman harus merakitnya sendiri Dan enaknya di rak portable ini kita tidak perlu alat bantuan apapun Karena kita hanya cukup menyambung-nyambungkan antara kerangka Sehingga nanti akan menjadi sebuah rak yang bisa teman-teman buat untuk menata buku atau berbagai alat yang baik Langsung saja untuk isiki dari kardusnya adalah ada beberapa hal Yang satu adalah tutorialnya Nah disini teman-teman harus membaca kalau masih bingung cara memasangnya Ini ada langkah-langkahnya bagaimana cara memasang setiap tahap yang benar Kemudian ada kerangka ini yang panjang sekitar 40 cm Ini nanti digunakan untuk kerangka yang horizontal atau mendatar Kemudian ada juga kerangka yang panjangnya sekitar 30 cm Ini nanti digunakan untuk kerangka yang bagian vertikal atau keatas Kemudian ini ada digunakan untuk tataan atau landasannya nanti Selanjutnya ada bagian pembatasnya Nah pembatas ada dua macam Ada yang panjang, ada yang panjang Yang panjang ini untuk yang horizontal Sedangkan yang pendek untuk yang vertikal Langkah pertama kita masukkan yang panjang ini dengan kerangka yang panjang Caranya kita ambil satu Kita masukkan Kita tidak perlu menggunakan alat tambahan apapun Misalkan paru karena ini bisa merusak kerangka ini sendiri Kita lepaskan Kita masukkan Kita masukkan Kita putus satu Kita masukkan seperti ini Kita masukkan Kita tekan supaya kuat Tapi jangan terlalu keras Langkah selanjutnya adalah kita merangkai kerangka yang horizontal ini dengan kerangka yang bertikal Caranya adalah sebegitu Taruh pertama yang di bawah Kemudian kita masukkan Kerangka yang vertikal Bidanya kalau yang vertikal ini Kerangkanya cukup bulan saja Kita masukkan Kita tekan Agar lepas Kalau seperti ini masih belum terlihat kencang Maka agar terlihat lebih baik Lebih kencang Kita masukkan kerangka yang kedua ini Sip Oke inilah hasil Dari rak buku portable yang sudah kita rangkai Ada Satu, dua, tiga, empat Lak yang bisa teman-teman gunakan untuk menaruh Barang-barang terutama buku Nah Untuk tingginya sendiri bisa teman-teman lihat Hampir sama dengan saya Satu meter lebih Ini tingginya Jadi banyak buku yang bisa teman-teman kasih Di sini Menurut saya Secara Radanya yang sangat luar Rak ini sudah sangat bagus sekali kualitasnya Sedangkan kalau mau memberikan buku yang cukup banyak Agar lebih kuat Maka yang bawah ini harus Bukunya harus tinggi Sehingga bisa menjadi Penopang Penopang dari Rak yang ada di atasnya Kalau Bukunya penuh Kalau tidak ada penopangnya Maka kemungkinan Besar akan Patah Karena Ya maklum saja Ini terbaik dari Bahan atom Maka Agar tetap kuat Teman-teman bisa Membuat buku ini Minusur buku ini sampai atas Sampai bisa menjadi Penopang dari Rak yang paling atas ini Oke Sekian Tutorial mengenai cara Merakit Rak buku portable Jangan lupa subscribe channel Si Oping Untuk mendapatkan berbagai video tutorial Terbaru yang bermanfaat Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton